Kemajuan kita akan terancam Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi Adalah sosok yang punya rekam jejak Menggunakan isu sara Dan menghalalkan segala cara Untuk menang dalam pilkada Indonesia akan suram Jika yang terpilih kelak Adalah seorang pembohong Dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi Karena tidak bacus bakarja PSI adalah partai yang berani Bicara apa adanya Dan tegak lurus Menyuarakan suara rakyat Indonesia Mayoritas rakyat Indonesia Tahu betul Kalau Anies itu menang Karena urusan sara Dan rasis PSI pun sering menyuarakan itu Selain tukang rasis Anies juga tidak bisa kerja PSI tahu apa yang lebih jelas Dilaporkan kepada Pak Presiden Giring X Niji Mengatakan dengan jelas Bahwa Anies ini intoleran Dan tukang bohong Dua hal ini adalah Dua hal krusial yang Harusnya membuat rakyat Indonesia Cukup paham Siapa Anies sebetulnya Kita tahu PSI ini Tidak takut disomasi Atau dilaporkan ke polisi Karena PSI menyuarakan suara rakyat Bukan kayak Hillary yang menyamakan Anggota DPR RI Setara dengan Presiden Secara level mungkin sama Tapi secara perlakuan Ya harus bedalah Coba deh si Hillary Nasdem ini Nyapres Pasti kalah Anak buahnya Surya Palo ini Mengomentari karantina Anggota DPR RI Itu sih tidak apa-apa ya Tapi kalau sampai nyinyir Menyamakan anggota DPR RI Setara dengan Presiden Dan perlakuannya harus spesial Itu sih ibarat Sudah dikasih hati Minta rempelo Grace Natalie PSI pun Sikat Mulan dan Hillary Di Cokro TV Selain itu PSI juga Menyuarakan suara rakyat Karena Isana Bagus Oka Orang PSI juga mobilnya Terjerembap Ke lubangnya Anis Bukan lubang biologis Tapi lubang betulan Yang dia pasang di pinggir jalan Lalu Anis masih bohong Katanya dia salahkan kontraktor Padahal Salah otaknya Giring XNG yang sekarang Jadi ketua definitif PSI mengatakan Di depan Jokowi dengan gamblang Bahwa PSI jelas menolak Anis Baswedan Yang adalah sepupu Novel Baswedan Karena Anis Baswedan ini Intoleran dan pembohong Sudah intoleran Tukang bohong pula Mau jadi Presiden Ditolak keras Pertanyaan saya adalah Apakah partai-partai lain Berani sekeras PSI Menyuarakan penolakannya Kepada Anis Baswedan Kita tahu PSI ini sering diserang Dengan isu-isu Dan fitnahan sadis Seperti apa yang dialami Oleh Sis Grace Beberapa tahun silam Melakukan crop wajahnya Ke artis seksi Biada betul mereka ini Siapa yang mengerjakannya Pasti saat itu Pendukung Prabowo Jelas karena ada Orang-orang yang Bersembunyi di balik topeng Dan identitas palsu Di Twitter Jelas-jelas mendukung Prabowo dan Anis Baswedan Anis Baswedan Membiarkan dengan aktif Membiarkan itu Bukan pasif Tapi aktif loh Sekarang Kirin XNG Berani-beraninya Berkata di depan Jokowi Dan apa reaksi Jokowi Pak Presiden Jokowi Diberitakan tertawa Mendengar kalimat ini Saya yakin Pak Jokowi tahu Siapa capres intoleran Rasis Tukang mainkan anggaran Dan juga Tukang bohong Pasti Jokowi tahu Bahwa itu adalah Anis Anis adalah Satu-satunya Gubernur pembohong Saya yakin Meskipun giring PSI Tidak langsung sebut nama Itu pasti Anis Baswedan Membohongi buruh Soal kenaikan upah buruh Di DKI Jakarta Adalah upaya Anis mau Membunuh karakter Jokowi Kelihatan sekali Orang jelas-jelas salah Kok ditabrak ya Tabrak aturan Anis ini Membuat Anis Kelihatan sekali Kalau dia ini Tukang bohong Orang-orang Mulai jijik sama dia Saya yang tidak ada Di Jakarta pun Melihat betapa Busuknya Apa yang dikerjakan Oleh Anis Tapi keburukan Anis ini Seolah-olah Dibersihkan oleh Wakilnya Mirip tukang cebokan Jelas sekali Yang dimaksud giring Adalah Anis Kenapa Karena giring Sebut tukang bohong Karena giring Sebut intoleran Dan karena giring Sebut orang yang Pernah dipecat oleh Jokowi Karena tidak becus Dalam bekerja Yang tidak becus Kerja adalah Anis Yang intoleran Adalah Anis Dan yang tidak becus Juga adalah Anis Jelas sekali Apa yang dimaksud Oleh giring PSI ini Memang benar-benar Berani menyuarakan Hati nurani masyarakat Yang sudah buat Dengan kerjaannya Anis Dan akhirnya Saya ingin bertanya Apakah partai-partai lain Berani berbicara Seperti itu Bukankah partai adalah Hati nurani masyarakat Indonesia Di akhir video ini Semoga saja Indonesia ini Dilepaskan Dari jeratan Radikalisme Bahar Smith Yang mendukung Anis Baswedan Dan menghina General Dudung Semoga saja Indonesia Selamat dari Anis Baswedan Sepupunya Movil Baswedan Yang dipecat Karena tes Walasan kebangsaan gagal Jangan jadikan Indonesia Seperti Yaman dan Suriah Dengan perang saudara Karena isu rasis Yang dihembuskan Di rumah-rumah ibadat Seperti yang terjadi Di Jakarta Terima kasih telah menonton